Selamat malam, gue Arief balik lagi di channel Arief King Kali ini gue pengen bahas olisamping murah Namanya Revol 2T Smokeless yang boxnya biru Sebelum masuk ke pembahasan awal, gue pengen bilang gini teman-teman Sebenernya gue gak ada masalah sama sekali dengan olisamping yang harganya murah Terutama di bawah 20 ribu ya, itu low end banget Gue gak ada masalah, bahkan gue seneng review olisamping murah Karena yang pertama, yang paling sering ketemu di bengkel itu pasti olisamping murah Dan olisamping murah itu harganya lebih sangat terjangkau Dan yang ketiga, kadang-kadang gue tuh sering, masih sering ketemu dengan olisamping yang harganya murah Tapi kualitasnya tuh top banget, masih bisa diadu lah ya kan Apalagi cuma buat harian, itu masih bisa diandalkan banget Nah tapi berbeda dengan olisamping Revol ini teman-teman Jadi gue kasih kesimpulan di awal Berbeda dengan olisamping Revol ini Karena gue gak bisa bilang olisamping ini jelek Karena tentunya pabrik bikin olis ini untuk pemakaian mesin dua tak Nah jelek apa buruk, itu tergantung pemakaian dan tergantung kebutuhannya teman-teman Tapi yang jelas, gue gak ngerekomendasiin olisamping ini untuk kalian pakai Baik itu harian dan juga pemakaian berat kayak turing ataupun kebut-kebutan Nah jangan di skip dulu karena nanti bakal gue bahas Yang pertama kita masuk ke pembahasan spesifikasinya teman-teman Harganya Rp18.000, gue beli di Tokopedia Mungkin ada juga yang harganya Rp17.000, ya naik turun ya mungkin sekitar Rp17.000-Rp18.000an aja Isinya 700ml, sertifikasinya Jaso FB Materialnya mineral oil Dan untuk viscosity dan flashpointnya itu gak ada ya teman-teman Karena gue udah searching di Google Tentang datasheetnya itu gak ada sama sekali yang bahas Dan aromanya ini gak enak teman-teman Gak ada bau buah ataupun bau wangi-wangian gak ada sama sekali Yang jelas dia baunya gak enak Dan warnanya hijau gelap Hijau-hijau kayak kotor gitu teman-teman Dan dia gak bening ya Nah kalau ini adalah sampel asap ketika mesinnya dingin teman-teman Nah ini sengaja gue ngetesnya pas malam Jadi kelihatan warna asapnya teman-teman Disitu kelihatan sangat tebel banget Dan ini tampilan dari depan lampu teman-teman Dan kelihatan tuh itu menyebar kemana-mana saking tebalnya tuh Asapnya ketika mesin udah panas Kalau ini sampel asapnya ketika gak ada campuran oli samping di tank gitu teman-teman Dan kedengeran suara mesinnya juga sedikit lebih berisik ya Nah kalian bisa lihat sendiri teman-teman Bahwa asapnya itu tebel banget Walaupun dengan tanpa campuran oli samping di dalam tanki teman-teman Ini salah satu alasan kenapa gue gak ngerekomendasiin oli ini Dan kita masuk ke skenario pemakaian harian teman-teman Kayak biasanya gue ngetes dengan tiga skenario Yaitu jarak jauh santai Dan yang kedua jarak jauh dengan ada mancetnya Dan yang ketiga jarak jauh dengan kecepatan tinggi Tinggi yang disini yang gue maksud adalah Tinggi yang biasanya gue kerjakan Yaitu kecepatan 70-80 km per jam Selama yang gue bisa Selama perjalanan gue kerja Karena angka 70-80 km per jam itu udah lebih dari cukup banget Buat gue untuk sekedar sampai tempat kerja men Nah untuk skenario pertama yaitu jarak jauh pelan Ini asapnya lagi Ini yang lagi-lagi yang gue notice banget itu asapnya teman-teman Asapnya banyak banget walaupun pelan Dan tarikan saat mesin dingin ini agak berat teman-teman Walaupun suaranya oke agak adem lah Tapi lebih ke arah kasar sih Adem cuma gak adem tapi lebih ke arah kasar dikit gitu Dan secara keseluruhan untuk tarikan masih nyaman lah menurut gue Masih cukup nyaman Dan skenario kedua yaitu jarak jauh dengan mancet Nah disini mancet yang gue maksud adalah Kemarin gue sempet ketemu mancet Itu mungkin durasinya 15 menitan teman-teman Karena belakangan ini gue jarang ketemu jalan mancet Yang mancetnya itu parah Dan untuk kondisi mesin itu masih cukup stabil Dan performa mesin juga masih stabil Menurut gue semuanya masih aman Dan yang gak enak itu cuma lagi-lagi asapnya teman-teman Karena pas mancet di belakang gue banyak orang Dan lagi-lagi asapnya itu bikin gue gak enak aja gitu Masuk ke skenario ketiga yaitu jarak jauh dengan kecepatan tinggi Nah ini suaranya masih enak Gak seberisik kalau dia pelan Masih enak suaranya kalau onceng Kemudian tarikannya di tengah masih enak Dan lumayan responsif Nah tapi di tarikan atas ini dia agak keteteran ya teman-teman Dan mulai gak bertenaga Tenaganya mulai hilang Dan responsibilitinya juga mulai hilang Untuk asapnya tentu aja dia makin banyak Karena RPMnya makin tinggi Gitu teman-teman Dan ini gue ngasih dua skenario tambahan lagi teman-teman Dimana itu oli samping full Gue dapet dari pompa oli Dan yang kedua itu oli sampingnya gue campur di tanki Mungkin satu tanki full gue kasih sekitar Ya 40 ml lah 40 ml campuran ke tanki Nah ini untuk supply full dari oli samping Nah ini asapnya tetap tebal Suaranya agak berisi Jadi adem tapi agak kasar dikit gitu lah ya Dan tarikannya itu masih di tengah ke atas Itu dia udah kurang bertenaga teman-teman Dan kemudian untuk oli samping campur di tanki Ini asapnya tambah parah lagi Suaranya mendingan Agak adem ya Mendingan Cuma gak adem banget Dan tarikannya itu agak mendingan di tengah Tapi tetap di atas dia masih agak keteteran Jadi Kesimpulannya Yang pertama gue gak ngerekomendasiin oli ini untuk kalian pakai Bukan karena gue benci dengan mereknya Atau Karena oli ini gak enak Bukan karena itu Tapi Dengan harga segitu 18 ribuan Masih ada beberapa merek oli samping Yang lebih layak Dan lebih enak Untuk kalian pakai men Misalnya ada disitu Evalube Ada terus Any Airide Terus ada Apa namanya kemarin itu GGI Top Speed Nah itu masih banyak oli sekitaran Yang harga-harga murah itu Masih banyak banget Yang lebih enak tentunya Dan menurut gue Oli ini bisa-bisa aja untuk dipakai harian Tapi Saran gue Untuk pemakaian ringan aja Dan bagi kalian yang sedang pakai oli ini Mendingan saran gue lagi Tambahin oli sampingnya di tanki Dan ketika nanti udah habis Mendingan kalian gak usah pakai oli ini lagi men Karena Kemarin gue udah bahas masalah keraknya Dan juga disini Masalah asepnya Dan juga dengan harga segitu Kalian masih bisa Milih banyak banget Merk oli samping Yang lebih baik Menurut gue Tulis pendapat kalian di kolom komentar Kalau ada yang mau tanya-tanya Tulis aja di kolom komentar juga Jangan lupa like, subscribe Dan thanks for watching Sampai jumpa di video gue selanjutnya Jangan lupa like, subscribe